Program Proyek Operasi Nasional atau PRONA ini sudah berjalan 35 tahun dan sampai sekarang belum beres-beres juga urusan sertifikat. Ngurus sertifikat masih lama, benar-benar? Ngurus sertifikat masih berbelit-belit, benar-benar? Ini yang akan kita selesaikan. Ini yang akan kita benai. Ini yang akan kita perbaiki. Reforma Agraria hadir untuk memberi kepastian hukum atas tanah serta mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara menyeluruh dan berkeadilan yang sejatinya akan memberikan harapan untuk mencapai pemerhatan sosial dan ekonomi masyarakat. Demi memangkas ketimpangan struktur agraria, pemerintah segera mempercepat realisasi reforma agraria dan perhutanan sosial pada 2017 hingga 2019. Setelah program reforma agraria merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antara masyarakat dengan tanah dan ruang. Reforma agraria secara fundamental bertujuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, mendukung kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, serta memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan reforma agraria, perlu menerapkan konsep penataan agraria yang berkelanjutan. Kementerian ATR BPN pun telah menjalankan strategi yakni Sustainable Development Goals dengan memperhatikan beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang efisien. Pemerintah telah membentuk Badan Bank Tanah untuk mendukung pelaksanaan program reforma agraria, minimal 30% dari tanah negara dialokasikan kepada bank tanah yang nantinya diredistribusikan untuk masyarakat. Reforma agraria menjadi bagian penting dalam RPJMN 2015 hingga 2019 dan dilanjutkan pada RPJMN 2020 hingga 2024 dengan target 9 juta hektare yang meliputi legalisasi aset 4,5 juta hektare dan redistribusi tanah 4,5 juta hektare. Secara keseluruhan, reforma agraria telah berhasil mencapai 12,1 juta hektare yang berarti melampaui target 9 juta hektare dalam RPJMN 2020 hingga 2024. Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan target pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan terpetakan. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia lengkap dan penerapan GovTech melalui sertifikat elektronik. Melalui kegiatan reforma agraria telah tercipta nilai tambah ekonomi dari tahun 2017 hingga 2024 sebesar Rp7.600 triliun. Pemerintah juga telah menyelesaikan 24 lokasi prioritas reforma agraria LPRA yang merupakan kolaborasi antara Kementerian ATR-BPN dengan CSO. Kegiatan tersebut telah berhasil mendaftarkan tanah 14.968 bidang lokasi konflik agraria. Pada tahun 2023, Kementerian ATR-BPN telah melaksanakan Kugus Tugas Reforma Agraria GTRA Summit dalam kegiatan tersebut telah dirumuskan 4 klaster permasalahan yang perlu dipercepat penyelesaiannya secara bersama dan berkesinambungan. Kementerian ATR-BPN telah membangun sinergitas dan kolaborasi multi pihak agar pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan optimal dan berdampak. Iktiar panjang ini perlu dilanjutkan selara setengah cita-cita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Di tahun 1990 itu, mau dibedol desa Sumber Tlampok ini. Kami hampir digusur. Tetapi dengan program reforma agraria, kami melakukan permohonan kepada Bapak Gubernur melalui BPN RI, kemudian Bapak Jokowi. Sangat atosias untuk membantu kami, mendukung perjuangan kami, sehingga ada solusi untuk menyelesaikan persoalan Sumber Tlampok ini. Sinergi untuk reforma agraria berdampak dan berkelanjutan. Reforma Agraria Summit 2024. Ayo lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.